Bersih Tuhan, mari kita akan buka kitab kita di dalam kitab keluaran pasal yang ke-16 Kitab keluaran pasal yang ke-16 ayat 4 dan ayat yang ke-5 Keluaran 16 ayat 4 sampai 5 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya, aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak Dari pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang Maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari Tapi saya berhidu ya, kita baca sama-sama ya Bapak-Ibu sudah selesai, kita baca satu kali lagi Bahasa dari apetamu atau dari smartphone-mu Berbeda suara yang bisa kau dengar sendiri Dari keluaran pasal 16 ayat 4 sampai 5 kita bahasa sekarang gitu sama-sama Ayat 4 dan ayat 5 Dua, tiga, lalu berfirmanlah Tuhan kepada besar Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari Supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut buku-buku atau tidak Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa pulang Maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka selanjutnya Katakan, amin Ya, silahkan duduk Puji Tuhan, ada sebuah tema sore hari ini buat kita Yaitu mengenai Allah menyediakan roti bagi umatnya Katakan sama-sama ya Dua, tiga, Allah menyediakan roti bagi umatnya Sekarang, umatnya kita gaji dengan saya Allah menyediakan roti bagi saya Katakan, amin Luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara Kebenaran ini memberikan sebuah kekuatan kepada kita di tahun 2017 Tadi memantul saya sama saya Saya sudah lihat waktu kapan itu, jauh-jauh hari Saya sudah lihat di Facebook O Ujungnya sama dengan apa yang Tuhan didikkan juga kepada saya Saya menamakan 2016 itu yang lalu adalah tahun musim perharapan dan hidup yang berkemenangan Itu dialami oleh banyak kesempatan dalam rumah tangga, dalam bidang usaha, dalam pekerjaan Tetapi di dalam tim tahun 2017, saya namakan tahun cinta Tuhan Alami ujijat dan pemulihan Jadi ujungnya sama dengan TFC, tahun pemulihan Saya bilang, wah luar biasa Gereja boleh beda, tetap gereja boleh beda Kembala boleh beda Tapi kalau Tuhan sama, isinya masih sama juga Katakan, amin Jadi saya percaya, 2017 bagi Jemaat CLC Sudah-sudah akan mengalami pemulihan secara ekonomi Sudah akan mengalami pemulihan di dalam hal kebutuhan hidup sehari-hari Sesuai dengan tema firman maupun ayat yang dibaca barusan Nah sudah-sudah kalau kita baca tadi Ayat ini, ya kita keluarkan ini sebenarnya berbicara mengenai bangsa Israel yang baru saja keluar dari negara Mesir Kita tahu mereka tidak pernah berkurangan Mereka makan enak Tetapi mereka hanya hidup sebagai seorang pekerja Ya menjadi budak di sana Menjadi hamba di sana Tetapi Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir Untuk masuk ke satu kehidupan yang jauh lebih baik lagi Katakan, amin Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir Untuk masuk dalam satu kehidupan yang jauh lebih baik lagi Jadi saya selalu percaya Setiap akhir tahun, statement ini saya selalu katakan bersama dengan istri dan anak saya 2017 akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2016 Karena Tuhan selalu baik dan Tuhan akan terus melimpahkan kebaikannya Nah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir Mau dibawa ke tanah perjanjian Kepada satu kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan mau proses mereka Tuhan mau bentuk mereka dengan jalan melewati padang guru Dan itu juga adalah kehendak Tuhan Tuhan bicara bahwa Tuhan tidak mau memimpin mereka melalui jalan yang tercepat Mereka perlu dipersiapkan dalam segala aspek kehidupan Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan orang Israel berputar jalannya di padang guru Supaya mereka bisa disiapkan sebagai umat yang bisa mengenal Tuhan Bisa mengalami Tuhan Dan mereka menjadi umat yang senang jasa bisa menjadi berkat Nah di dalam perjalanan di padang guru di tulang Kita melihat bahwa Tuhan menurunkan hujan roti Katakan hujan roti Hujan roti Di padang guru di tulang saudara Adalah satu kehidupan yang panas, keresah Tidak ada pengharapan apapun Tetapi Allah yang disebabkan oleh bangsa Israel Adalah Allah yang menjadi sumber Bagi segala kebutuhan umat Di dalam bangsa ini mereka butuh makanan Mereka butuh roti Dan Tuhan kirimkan dari laging Begitu saja Memang dalam cerita lain nanti Waktu mereka butuh daging Tuhan kirimkan burung-burung Jadi selama mereka ada di padang guru ini Sebenarnya mereka bukan saja menyembah Allah Tapi mereka memiliki Allah Sebagai sumber dari apapun yang mereka butuhkan Sekalipun tempatnya padang guru Tetapi Allahnya dah siap Dan mereka juga Di dalam perjalanan-perjalanan yang berikutnya Mereka akan mendapati bahwa Allah itu adalah pribadi yang selalu peduli Penuh perhatian Hingga bisa tinggal dia Tidak akan pernah berpangku tangan Apa yang menjadi kesukitan umatnya Allah akan langsung menolongnya Karena dia adalah pribadi yang peduli Dan Allah juga Yang disebabkan oleh bangsa Israel adalah Allah yang selalu mencukupkan Amin Allah yang selalu mencukupkan Apapun Katakan apapun Apapun Tuhan bisa tumbah air yang baik di mana menjadi air yang segar Bahkan dari batu karat yang keras pun Musa cukup dicara Air keluar Itu membukikan Bahwa Allah adalah sumber Bagi apapun yang mereka butuhkan Allah adalah pribadi yang selalu peduli Dan Allah adalah Allah yang selalu mencukupkan kehidupan umatnya Mungkin di antara kita mengatakan Tapi kan itu bangsa Israel Itu dulu Apakah Kisah Bagaimana Allah menyediakan roti Bagi umatnya yang tercatat di dalam kita keluaran Mungkin mencukupkan pertanyaan di pikiran kita Apakah itu juga bisa menjadi pengalaman kita saat ini Saya katakan bisa Pasti Katakan bisa Pasti Katakan ini saya akan melalaminya Saya akan melalaminya Kalau percaya Amin Ambaikan tanganmu Katakan Amin Amin Dan saya rindu membawa kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara Sehingga firman ini kalau bekerja di dalam hidup kita Firman ini akan membalikikan keyakinan Bahwa bukan saja uang Israel Yang tercatat di dalam kita keluaran masa 16 itu Mengalami kehidupan yang berkecukupan Tetapi hidup kita juga akan selalu berada dalam sebuah keyakinan Yang pasti dan nyata bahwa Allah akan membuat kita bisa mengalami yang namanya hidup yang berkecukupan Sudara hidup berkecukupan Kalau saya tanya Semangat Mau saudara hidup berkekurangan dulu atau hidup selalu berkecukupan Selalu berkecukupan Berkekurangan dulu Semua orang selalu hidup Hidupnya selalu berkecukupan Kita rindu mengalami apa yang namanya bujan berkat Turunnya berkat Kita selalu rindu bagaimana Tuhan juga akan bekerja Sama seperti kepada umat Israel Tiba-tiba waktu mereka keluar dari rumah Sudah tersedia lagi Mereka ambil tiap-tiap hari Nggak bisa borongan Beneran, saya males Ambil aja Satu kali untuk 6 hari di putih Nggak bisa Itu perlu diambil tiap-tiap hari Dan pada hari yang ke-6 Mereka akan mengambil 2 kali lipat Karena hari ke-7 Itu hari yang dikhususkan oleh Tuhan Nah, sore hari Atau malam hari Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan Bagaimana kita bisa mengalami Yang namanya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita Bagaimana kita Saudara dan saya Bisa mengalami yang namanya Pemeliharaan Tuhan Ingat Sekalipun tempatnya adalah pada guru Tetapi kalau di pada guru itu ada Allah yang hidup Masalahnya bukan pada guru Masalahnya ada pada kita Kita mau mengalami Atau tidak Itu terserah kita Dan Tuhan Dari hati yang paling dalam Tentu juga di hidup Agar kita mengalami Tuhan itu sendiri Bagaimana kita bisa Mengalami yang namanya Pemeliharaan Tuhan Kalau tadi kita baca di dalam ayat 24 bagian terakhir Di sana Tuhan berfirman kepada Kusaha begini Supaya Mereka Aku coba Supaya mereka Aku uji Aku akan lihat Apakah mereka itu hidup Menurut hukum Tuhan Atau tidak Perintah Tuhan Simpel nih Pokoknya aku akan Durunkan hujan roti Lalu berintahnya apa Keluar rumah Ambil Tiap Tiap Hari Sesuai dengan Yang diperlukan Jadi kalau Perlunya 5 liter Ya udah 5 liter Itu Ibu Raja Sekarang Kalau Perlunya 10 liter Karena Anggota Kualitas Ya udah Ambil Aja 10 liter Itu Jadi Kalau Tiap Tiap Hari Tidak Boleh Borongan Kan ada Orang Halsu Mendingan Kalau belajar Sekali Satu Juga Sekali Lihat Karena Bulat Balik Kompos Juga Sampai Juga Nah Mungkin Ada Yang terhadap Israel Masa Tiap Hari Mendingan 200 liter Atau yang lain Mendingan 600 Sekali Aja Jadi Kalau Mutus Sahil 5 liter Saya Ambil 30 Liter Tuhan Memberikan Akurannya Mereka Ambil Apa Yang Mereka Perlukan Tiap Tiap Hari Jadi Kalau Mereka Hidup Menurut Firman Tuhan Kalau Mereka Hidup Menurut Akuran Tuhan Mereka Keluar Setiap Hari Pasti Roti Itu Bisa Mereka Besoknya Ada Lagi Besoknya Ada Lagi Terus Sampai Kapan Sampai Mereka Masuk Ketana Perjanjian Baru Hujan Nogi Atau Hujan Mana Itu Berhenti Tuhan Ganti Dengan Yang Baik Lagi Disana Ada Gantum Ada Susu Ada Padua Ada Hujan Hujan Jadi Sampai Firman Kenapa Karena Di dalam Yesus Sebenarnya Kita Adalah Pribadi Pribadi Yang Diberkati Tuhan Kalau Sudara Percayakan Di dalam Yesus Kita Adalah Pribadi Yang Diberkati Tuhan Jadi Sebenarnya Kita Ini Adalah Orang Yang Diberkati Tuhan Kemana Kita Langkah Berkat Itu Pasti Mengikuti Kita Dan Tuhan Mau Uji Kita Apatah Kita Mau Hidup Menurut Firman Atau Tidak Nah Itu Yang Akan Menentukan Nanti Kita Akan Alami Pemeniharaan Tuhan Dengan Azaik Atau Tidak Itu Tergantung Keputusan Kita Tetapi Pemberitaan Firman Tuhan Malam Hari Saya Rindu Agar Kita Akan Menjadi Jemaat Yang Punya Kehidupan Yang Hidupnya Sesuai Dengan Firman Kita Harus Lakukan Apa Kata Firman Apa Yang Jangan Suka Bersumbut Katakan Jangan Bersumbut Jangan Bersumbut Jangan Jangan Bersumbut Bersumbut Jangan Suka 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 Jangan Suka Membrutu Orang Yang Bersubut Suka Itu Membuktikan Bahwa Harinya Sama Suka Gak Mempercayai Buhan Bersambut Isra Mengatakan Begini Kenapa Kau Bawa kami Kepada Burun Bukankah Di Mesir Kami Berlima Dengan Makanan Sedangkan Di Sini Gak Ada Apa Apakah Kau Mereka Kata Kepada Bersambut Apakah Kau Membawa Kami Di Padang Burun Supaya Kami Mati Kelaparan Mereka Komel Mereka Bersubut Mereka Membrutu Mereka Pikir Hidup Di Mesir Lebih Enak Kalau Saya Hidup Di Mesir Walaupun Makanan Minuman Lipah Tapi Status Mereka Hanya Budah Tapi Sekarang Waktu Mereka Keluar Dibawa Oleh Tuhan Keluar Dan Mesir Ada Di Padang Burun Sekalipun Mereka Ada Di Padang Burun Status Mereka Di Hadapan Allah Mereka Adalah Umat Allah Mereka Adalah Kepunyaan Allah Kalau Mereka Adalah Kepunyaan Allah Saya Percaya Allah Tidak Akan Menelantarkan Hidup Mereka Saya Percaya Kalau Kita Punya Anak Atau Tak Berapapun Anak Kita Kalau Kita Rindu Anak Kita Menjadi Anak Yang Jauh Lebih Tain Dari Kita Kita Siapkan Apa Saja Demi Masa Menelantarkan Anak Kita Dan Demikian Juga Allah Dan Umat Israel Menjadi Buda Bersumbu Seperti Membuktikan Bahwa Hatinya Sama Sekali Tidak Menterjahi Allah Padahal Baru Saja Mereka Meningat Allah Yang Besar Telah Membelah Laut Teberoh Laut Merah Terpelah Begitu Saja Dan Israel Menyebrang Dengan Penuh Keluasan Wow Seharusnya Mereka Demikian Kalau Allah Yang Sudah Membelah Laut Itu Dengan Luar Biasa Saya Percaya Allah Yang Sama Juga Menyilihkan Apa Yang Aku Butuhkan Mereka Tidak Tidak Jadi Bila Mata Iman Kita Selalu Terpujuk Kepada Allah Dalam Segala Gada Selama Mata Hati Kita Terpujuk Kepada Allah Kita Akan Selalu Percaya Bahwa Allah Allah Adalah Allah Yang Berkuasa Di Atas Segala Berkat Jadi Jangan Bersubut Apalagi Yang Diberintahkan Oleh Tuhan Dari Yang Bisa Saya Sibukkan Dari Keluar Masa 16 Jangan Putus Asa Waktu Orang Orang Israel Dari Padang Burun Mereka Menjadi Putus Asa Karena Mereka Situasi Dan Kondisi Tidak Tidak Memungkinkan Mereka Hidup Dalam Pengharapan Karena Mereka Pikir Pengharapan Itu Hanya Ada Mesir Mereka Berpikir Di Padang Burun Itu Tidak Ada Pengharapan Tidak Ada Kesempatan Untuk Melihat Bagaimana Allah Menolong Mereka Sehingga Mereka Mulai Menjadi Putus Asa Dalam Hidupan Itu Dan Ketika Mereka Mulai Menyalahkan Dusan Mulai Gampang Untuk Tidak Mempercaya Allah Yang Maha Besar Tapi Tuhan Adalah Tuhan Yang Penuh Dengan Kesabaran Mau Nganjah Yang Benar Kepada Umat Karena Allah Adalah Pribadi Yang Tidak Menelantar Kandungannya Jadi Malam Hari Ini Bapak Ibu Sudah Yang Hadit Dalam Ibadah Rabu Ini Tuhan Mengajarkan Kepada Kita Ayo Ikuti Firman Tuhan Ayo Hidup Seperti Yang Diajarkan Firman Tuhan Jangan Gampang Bersungut Jangan Pernah Memel Jangan Pernah Memgrutu Jangan Pernah Menyesal Bahwa Hidup Dalam Kesenang Keputus asa Dalam Hidup Ini Orang Yang Mudah Keputus asa Mudah Kehilangan Semangat Mudah Kehilangan Pekharapan Tidak Ada Gairan Dalam Hidup Dan Pasti Tidak Menemukan Kehidupan Dan Jadi Belajar Ketika Mulai Mau Ada Sembut Sembut Mulai Ada Keputus asa Belajar Matikan Kedagingan Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Belajar Mematikan Kedagingan Tidak Bersumbu Sembut Tidak Menggrutut Tidak Komel Tidak Bersumbu Asa Bangkit Keduluh Kita Kalau Kita Biar AC Itu Di Dalamnya Saya Namakan Sebagai Gampang Di Dalam Itu Ada Semua Kekuatan Yang Bekerja Untuk Mengeluarkan Suhu Dingin Misalnya Kalau Kita Masuk Dalam Suatu Ruangan Lalu Kita Ukur Berapa Panas Ruangan Itu Oh Menur Termometer Mungkin Panas 36 38 Begitu Kita Langsung Rasa Panas Nah Ketika Kita Mau Mengubah Suhu Yang Panas Yang Ada Di Dalam Ruangan Dan Kebetulan Di Ada AC Maka Hanya AC Yang Di Dalamnya Ada Sebuah Kekuatan Yang Sudah Dirancang Sedikit Lupa Ketika Kita Pencet Remote Klik Kekuatan Yang Ada Di Dalam AC Itu Akan Mulai Menguatkan Suhu Dingin Yang Bekerja Secara Perlahan-lahan Panas Tadi 38 Mungkin Tiba-tiba Turun Kita Rasa Sepertinya 34 Terus Terus 28 Kalau 28 Masih Dingin Sudara Mau Dingin Berapa 16 Itu Super Dingin 16 Terpentok Maka Kekuatan AC Kekuatan Yang Ada Di Dalam Mas Itu Akan Bekerja Secara Perlahan Tapi Pasti Bahwa Suhu Ruangan Yang Panas Sekali Waktu AC Hidupkan Kekuatan Yang Ada Di Dalam AC Itu Akan Bekerja Secara Perlahan Tapi Nyata Dan Tiba-tiba Kita Bisa Merasakan Bahwa Ternyata Begitu Dingin Karena AC 16 Terancar Tapi Kalau Kekuatan Yang Ada Di Dalam AC Itu Rusak Entah Itu Yang Namanya Kapasitor Entah Itu Yang Namanya Aduh Tiba-tiba Mereka Di sini Apa Di Nampok Semangat Itu Malum Lebih mudah Nah Kemarin Di Gereja Waktu Tuti AC Memang Cukup Banyak Ada Sekitar 16 Dan Tiba-tiba Diberintahkan Bahwa Ada Dua AC Yang Nyala Sinyala Keluar Aging Tok Gak Dedingin Karena Selain Kapasitor Yang Diramanya Juga Jebol Nah Kalau Kekuatan Yang Ada Di Dalam Masa Itu Tidak Berungsi Dengan Baik Maka Yang Keluar Bukan Hal Dingin Panas Juga Jadi Suhu Yang Ada Di Keluar Panas Ketika Asin Yang Berungsi Makan Makan Akan Lebih Panas Lagi Nah Bapak Ibu Sudah Surah Kita Supaya Kita Bisa Menjadi Pribadi Yang Tidak Seperti Umat Israel Gampang Bersumut Gampang Ngomel Gampang Mengutuh Gampang Nyalah Tuhan Gampang Kutus Asa Caranya Gimana Ayo Hidupkan Roh Kita Yang Yang Di Dalam Bisa Roh Kita Hidupkan Dengan Cara Apa Isi Dengan Kebenaran Firman Tuhan Pusahkan Perhatian Kita Seperti Apa Yang Dikulis Dalam Firman Allah Bahwa Masa Israel Itu Yang Satu Mereka Berpikir Begini Kalau Allah Bisa Membelah Laut Menjadi Dua Bagian Lalu Mereka Berjalan Di Tenang Tengah Berarti Itu Gampang Kalau Kita Baca Mundur Dari Pasal 16 Disitu Ada Cerita Tentang Dimara Waktu Mereka Haus Mereka Cicip Air Terus Tuhan Perintahkan Kepada Ustaz Untuk Melempar Sepotong Kayu Saja Dan Setelah Sepotong Kayu Dilembar Tiba-tiba Air Menjadi Air Yang Segar Buat Tuhan Gampang Tidak Sulit Buat Tuhan Tapi Mereka Tidak Berfokus Kepada Allah Yang Seperti Itu Mereka Lebih Berfokus Kepada Kebutuhan Mereka 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 Seharusnya Mereka Mengkondisikan Hagi Mereka Untuk Melihat Kalau Allah Bisa Membelah Kalau Allah Bisa Mengubah Air Gimana Menjadi Air Yang Pahit Air Yang Pahit Menjadi Air Segar Maka Bagi Allah Tidak Sulit Untuk Menurunkan Keperluan Makan Mereka Dari Lagi Jadi Dari Kisah Mereka Itu Kita Perlu Belajar Untuk Kita Bisa Menghidupkan Ruh Kita Dimana Kita Bisa Bersyukur Kepada Tuhan Dimana Kita Bisa Selalu Mengatakan Oh Bapak Terima kasih Walaupun Saya Belum Beli Yang Pertolongan Pasti Saya Beli Yang Pertolongan Walaupun Ini Kurang Tapi Tuhan Yang Akan Menambahkannya Walaupun Saya Tidak Mampu Mencapai Apa Yang Akan Saya Targetkan Untuk Keluarga Saya Tapi Kau Saya Berharap Kepada Allah Eh Kau Pasti Akan Indahkannya Itu Bisa Terjadi Kalau Hidup Kita Selalu Terkondisi Untuk Alam Di Dalam Alkitab Pasti Akan Digenapi Itu Namanya Hidup Menurut Firman Coba Kita Tadi Ada Satu Ayat Yang Ingat Kepada Saya Di Dalam Yesaya 55 Ayat 10 Dan Ayat Yang Kesebelas Yesaya 55 Ayat Yang Kesebelas Dan Kesebelas Sebab Seperti Hujan Dan Salju Turun Dari Langit Dan Tidak Kembali Kesitu Melainkan Mengairi Bumi Membuatnya Subur Dan Menumbuhkan Tubuh-tubuhan Pemberikan Menih Kepada Penabur Dan Roti Kepada Orang Yang Mau Makan Demikian Makhirmanku Yang Keluar Dari Mulut Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia Sia Tetapi Ia Akan Melaksanakan Apa Yang Kuh Kehendaki Dan Akan Berhasil Dalam Apa Yang Kusuruhkan Kepadanya Amin Amin Bisa Memaminkan Ayo Bisa Memaminkan Ayo Tadi Tidak Bener Tadi Yang Dibasakan Pak Pak Saya Baca Dalam Terjemahan Firmat Yang Hidup Ditulis Sebagai Hujan Dan Salju Yang Turun Dari Langit Tidak Kembali Sebelum Membasahi Buni Sehingga Bici-bici Bertumbuh Dan Berbunga Lalu Menghasilkan Benih Bagi Petani Dan Makanan Bagi Yang Lopak S-11 Demikian Juga Memanku Yang Keluar Dari Mulutku Punya Guru Besar Nanti Dari Mulut Alam Semuanya Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia-sia Melainkan Selalu Melakukan Apa Yang Kuingini Dan Berhasil Dalam Apapun Yang Kusuruhkan Kepadanya Katakan Amin Yes Jadi Setiap Firman Yang keluar dari Mulut Allah Selalu Selalu Akan Melaksanakan Apa Yang Sudah Alah Rancang Apa Si Yang Sudah Alah Rancang Dalam Hatinya Alah Merancang Begini Tuhan Pasti Mencukupkan Kehidupan Saudara Tuhan Bisa Bikin Mujizat Tuhan Bisa Jawab Doa Kita Bahkan Baru Hanya Keinginan Saja Dan Baru Timbul Begitu Saja Belum Menjadi Satu Doa Dan Itu Bisa Bisa Merupakan Kebutuhan Atau Ya Karena Sesuatu Mungkin Kita Perlu Yang Baru Baru Tipul Seperti ada Sebuah Keinginan Bukan Karena Masa Tapi Memang Ada Sesuatu Yang Membutuhkan Baru Timbul Di Dalam Hati Begitu Saja Belum Kita Doa Tuhan Bisa Jawab Sudah Saya Pindah Jantangan Itu Karena Pemuternya Usah Kalau Saya Bawa Ke Tukang Roti Betul Kan Wah Mahal Juga Gak Apa-apa Yang Pemuternya Usah Lagi Saya Berada Bulan Balik Pemuternya Akan Dipensinkan Saja Tapi Masih Bisa Muter Saja Masih Semuter Jantinya Cuma Puteran Itunya Saja Usah Saya Dikin Ini Hatsh Saya Bilang Saja Tiba-tiba Dipendirikan Kemarin Ada Ada Bawa Satu Kotak Om Ini Untuk Om Dan Kotak Apa Isinya Gitu Ya Saya Ganteng Kali Itu Adalah Arlonji Sepasar Waktu Dibuka Ternyata Arlonji Satu Pasar Buat Pria Dan Wadita Tentu Buat Saya Oh Luar Biasa Tuhan Belum Saya Menjadikan Ini Sebagai Doa Kepada Tuhan Tuhan Sudah Kasih Jam Yang Lama Itu Baru Memang Saya Butuh Untuk Mengganti Jam Yang Lama Karena Ada Keusahaan Dengan Jam Yang Baru Saya Ingin Mempunyai Baru Saya Belum Menjadikan Sebagai Doa Karena Saya Pikin Ya Bukan Kita Mengecil Tuhan Kalau Memang Duit Ada Belilah Yang Gak Usah Yang Yang Mahal Sesuai Dengan Apa Yang Ada Badan Kita Tapi Tuhan Kadang-kadang Luar Biasa Tuhan Bisa Bergerak Jauh Lebih Cepat Dari Kita Hanya Untuk Membutikan Buat Dia Adalah Allah Pemeliharaan Kita Jadi Yang pertama Kalau kita Mau mengalami Kehidupan Yang Berkecukupan Dimana Allah Akan Menjadikan Roti Bukan Saya Bagi Bangsa Istri Tapi Bagi Kita Satu Yang Pertama Kita Harus Hidup Menurut Firman Tuhan Jadi Kalau Firman Tuhan Ayo Bersyukur Yolah Jangan Ngomel Karena Ketika Kita Ngomel Berarti Kita Tidak Sedang Bersyukur Mengomel Itu Adalah Lawan Kata Dari Bersyukur Orang Yang Ngomel Adalah Orang Yang Tidak Bisa Belajar Bersyukur Tapi Orang Yang Selalu Berjah Selalu Akan Mengerti Bahwa Allah Selalu Berduli Dengan Kita Yang Kedua Kalau Kita Mau Mengalami Bagaimana Allah Juga Menyediakan Rodi Kepada Kita Sebagaimana Kepada Israel Yang Kedua Adalah Jalani Kehidupan Dari Sehari Ke Sehari Dengan Rasa Cukup Tuhan Tidak Jari Hidup Ambil Untuk Tiap Hari Sesuai Dengan Ini Melukan Tidak 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 Bajarin Agar Mereka Menjalani Hari Hari Dengan Rasa Cukup Jangan Taman Jangan Seraka Jangan Diberi Dengan Hawa Nafsu Jangan Karena Punya Rasa Malas Dari Serti Awari Dua Hidupan Sekali Mungkin Yang Lebih Malas Lagi Mending Buat Enak Hari Saya Ambil Sekaligus Tidak Bisa Peraturannya Hanya Satu Hari Satu Kali Dari Kami Lebih Daripada Kusisannya Busuk Kata Taman Jadi Kalau kita Mengalami Kehidupan Yang Selalu Tuhan Cukupkan Mari kita Akan Belajar Jalani Kehidupan Ini Dari Sehari Ke Sehari Dengan Rasa Cukup Jadi Mari Kita Akan Bangun Bukan Hidup Gaya Tapi Gaya Hidup Orang Yang Hidup Gaya Selalu Mengenya Menterek Entah Bintanya Dari Mana Mungkin Mencuri Mungkin Korupsi Mungkin Menipu Atau Gesek Dulu Bayar Lakanan Gak Kebanyan Gua Kabur Bintanya Oh Banyak Teman 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 Itu Kenyataan Bangun Bukan Hidup Gaya Katakan Bukan Hidup Gaya Tapi Gaya Hidup Gaya Hidup Yang Gaya Hidup Yang Berpada Dengan Apa Yang Ada Yaudah Kalau Hidup Yang Ada Pakai Jangan Jangan Mengukur Siapa Kita Menurut Apa Yang Kita Pakai Kita Gak Gengsi Gengsi Dalam Hidup Ini Kita Gak Gengsi Sama Dengan 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 Cara Memaksa Supaya Kita Bisa Sama Dengan Tuhan Yang Penting Bagaimana Hidup Kita Berkenali Hadapan Tuhan Hidup Kita Sesuai Dengan Tuhan Kenapa Saya Percaya Apapun Yang Kita Butuhkan Dalam Hidup Ini Tuhan Sudah Merancang Tuhan Sudah Menyediakkannya Karena Kita Adalah Pribadi Yang Diberkati Tuhan Berkat Tuhan Akan Datang Selalu Tepat Pada Waktunya Jadi Bangun Bukan Hidup Gaya Bangun Gaya Hidup Gaya Hidup Yang Selalu Merasa Cukup Bangun Gaya Hidup Selalu Bersyukur Jadi Walaupun Masih Berkekurangan Bersyukur 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 Ya Mungkin Kekurangannya Adalah Ya Karena Bahu Segitunya Yang Kita Dapatkan Entah Gaji Tentang Keuntungan Baru Segitu Terus Kalau Kita Pakai Hitung-hitungan Di atas Kertas Apa Yang Kita Dapat Dengan Kenyataan Tidak Tidak Seimbang Kita Udah Kerja Jujur Udah Kerja Rajin Tapi Faktanya Masih Tetap Minus Nah Orang Yang Membangun Gaya Hidup Bersyukur Dia Akan Selalu Belajarkan Dari Tuhan Orang Yang Mengandalkan Tuhan Tidak Akan Pernah Carilah Hutanan Bukan Carilah Kesempatan Kalau Bisa Nombong Nombong Bikin Apa-apa Bukan Carilah Dahulu Kerajaan Arah Dan Kementerannya Cari Menunduhkan Diri Dan hidup Sesuai Dengan Firman Maka Semuanya Katakan Semuanya Semuanya Apa yang Mau kita Pakai Apa yang Mau kita Minum Apa yang Mau kita Makan Apapun Yang kita Butuhkan Firman Tuhan Katakan Allah Akan Menambahkannya Jadi Berkat itu Datangnya Dari Tuhan Kenapa Berkat Itu datangnya Dari Tuhan Dan Selalu Nyata Dalam Bidu kita Ya Karena Kita Ini adalah Orang-orang Yang Diberkati Tuhan Di dalam Yesus Jadi Yang Kedua Adalah Mari Jalami Kehidupan Selidih Dengan Rasa Cukup Bangun Gaya Hidup Tersebut Bangun Gaya Hidup Untuk Selalu Berpada Dengan Apa Yang Ada Dan Saya Juga Mau Katakan Begini Bangun Gaya Hidup Untuk Belajar Menabung Jangan Jampai Berapa Dihabis Semua Gapapa Dengan Iman Pasti Bukan Bukan Juga Ngajarin Kita Menabung Kalau Enggak Waktu Lima Dibagi 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 Sesanya Berapa Raja 12 Tuhan Bila Apa Udah Gua Gua Enggak Tuhan Bila Apa Kupung Kita Belajar Menabung Dan Jangan Lupa Kita Belajar Memberi Jadi Tangannya Harus Kita Begini Dulu Ya Pasti Belajar Memberi Hanya Orang Yang Suka Memberi Dan Diberkati Oleh Tuhan Beraksi Apa Menabung Banyak Oh Dia Menabung Banyak Kita Banyak Saya Menabung Tapi Tidak Menabung Bagaimana Caranya Dibisar Ya Suara Ibu Cerita Pak Mauset Mangga Yang Ditaram Di rumah Saya Sudah Berbuah Buang Saya Membutuhkan Yang Satu Buat Mauset Saya Dukung Dalam Mangga Yang Agar Besar Lati Manis Waktu Dia Kasih Kepada Saya Waktu Itu Satu Tubuh Dika Eh Ada Angin Besar Yang Satu Amrol Katanya Yang Sekarang Ada Dua Mau Dikasih Satu Sama Saya Puji Tuhan Kita Perlu Belajar Menjalani Kehidupan Dari Sehari Dengan Rasa Cukup Kita Bangun Gaya Hidup Selalu Berpada Dengan Apa Yang Ada Bersyukur Belajar Menabung Belajar Memberi Dan Jadilah Orang Reseng Tahu Lagi Kerja Kalau Sudara Mau Hidupnya Dicukupkan Oleh Tuhan Bekerjalah Dengan Rajin Jujur Bertegung Jawab Dan Bisa Dibercaya Karena Hanya Orang Yang Seperti Yang Yang Terakhir Kalau Kita Mengalami Yang Pemeliharaan Tuhan Tuhan Kasih Yang Simple Saja Sederhana Yang Ketiga Adalah Percayalah Bahwa Apa Yang Dijanjikan Tuhan Pasti Akan Dikenali Coba Kita Baca Filipi 4 ayat 19 Sebagai Etra Filipi Pasal 4 Ayat 19 Filipi Filipi Ayat 19 Alaku Akan Memenuhi Segala Keperluanku Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Amin Amin Ini Paulus yang Ngomong Ya kan Paulus yang Ngomong Gini Alaku Jadi Allah yang Dipercayai Paulus Allah yang Disebel oleh Paulus Allah yang Dilayani oleh Paulus Tentunya Itu adalah Allah yang Sudah mencukupkan Paulus Sehingga Paulus Dengan Yair Mengatakan Alaku Akan Memenuhi Segala Keperluanku Menurut Kekayaan Yang ada Padanya Yang tidak Akan Habis Habisnya Paulus Bicara Dengan Keyakin Dan Waktu Saya Baca Ini Saya Katakan Yes Saya Percaya Apa Yang Menjadi Pengalaman Paulus Itu Juga Menjadi Pengalaman Saya Apa Yang Menjadi Keyakinan Paulus Yang Disampaikan Kepada Jemaat Filipi Itu Juga Menjadi Sebuah Keyakinan Di Dalam Kehidupan Saya Dan Hamba Kenapa gak ibadah? Jadi duit Dia ibadah dulu Makanya hari ketujuh Mereka gak boleh umur ke waktu itu Tuhan kasih aturan, pokoknya setiap hari Adil, susun dengan keperluan Hari kenal, dua kali lipat Hari ketujuh, gak boleh, kenapa? Karena itu harus ada hari Ibadah dengan Tuhan, ibadah kepada Tuhan Jadi kalau hari kita Selalu ada ibadah, hari kita Selalu dekat dengan Tuhan Maka Tuhan yang selalu dekat Dengan kita, dia akan selalu berfirman Setiap hari kepada kita, dia akan mengatakan Dui, anakku, gak usah khawatir Gak usah cemas, gak usah takut Aku adalah bapakmu Yang selalu akan mencukupkanmu Sama seperti malam ini Ketika saudara datang ke dalam ibadah Ada firman yang disampaikan Yang mengatakan kepada saudara Bahwa sebagaimana Allah menjadikan Roti bagi umatnya di badan gurud Allah yang sama Juga Allah yang akan mencukupkan Kehidupan saudara setiap hari Jadi mari Mari kita akan terus pelihara Hati yang setia dalam ibadah Hati yang selalu dekat dengan Tuhan Percaya Terhadap apapun yang difirman Percaya saja Amin Jangan bimang, percaya saja Lalu ya berikutnya Taat Jadi kalau kita percaya dan taat Kepada apa kata firman Percaya dan taat kita Selalu akan menaik turun Mujizat Ya Iman Percaya dan taat Selalu akan menaik turun Mujizat Mau bukit Ini pasalah Alkitab Terlalu panjang untuk menceritakan Alkitab penuh Dengan peristiwa Mereka Atau Seperti orang yang percaya Dan taat kepada Allah Dan firmannya Percaya dan taat itu Selalu akan menaik turun Mujizat Hidup ini pasti dipulihkan Kalau JSC di tahun 2017 Menamakan 2017 adalah tahun pemulihan Percaya Saudara akan terima pemulihan Khususnya di dalam bidang ekonomi saudara Di dalam penghasilan saudara Gaji saudara Keuntungan saudara Saudara akan lihat Tahun 2017 adalah tahun pemulihan Amin Jadi mari kita akan belajar Untuk mengakhiri Malam hari ini Sebelum kita pulang Kita katakan Tuhan Saya mau kamu Percaya saja Percaya saja Percaya saja kepada engkau Saya mau setia Saya mau percaya Saya mau taat Karena percaya dan taat Pasti akan menarik turun Mujizat Karena Allah pasti Di arah hidup kita Tuhan berganti Amin 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 Mari kita masuk ke dalam